Aduh, ayo, Pak! Semua ini akan dibayar dengan gajiku. Eh, kakiku! Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit lebih sakit. Pons, Pak! Ya? Apa yang kau... Oh, kau sudah berlatih. Ya, semoga kau siap menghadapi ototku yang terlatih ini. Aku terlambat ke gym. Bisa kau selesaikan pekerjaanku? Ya, apapun untuk memahul kotot, pergi dari sini sebelum kau menghancurkan semuanya. Hai, Larry. Ya ampun, Larry. Kau terlalu memanjakan dirimu sendiri. Dengan semua kertas yang menumpuk, aku tidak punya waktu membiarkan ototku kerja keras. Yang bekerja keras adalah otakku. Tapi aku akan mengembalikan tubuhku. Lihat saja. Ya, Larry. Kau pasti bisa. Spongebob, kau harus jujur. Apa aku punya guci perut? Hah? Tidak, Larry. Jangan konyol. Kau tidak punya guci perut. Ah, sampai jumpa di kelas latihan. Semoga... Oh, hebat! Sup gratis! Terlalu banyak garam. Dia akan datang. Tidak usah khawatir, Larry yang membuatku jadi pria seperti ini. Oh, begitu ya. Dia mengajarkanku melakukan hal yang menjadi kebiasaanku, tapi sambil terlentang. Tertawa sambil terlentang. Berjalan sambil terlentang. Dan jangan lupa, harus selalu minum. Artinya, minumlah banyak air. Kau harap, Larry akan datang. Selagi menunggu, kita bisa naik sepeda sambil terlentang. Hei, Larry. Terima kasih untuk sauna gratisnya. Pecundang. Oh, apa gunanya ini? Oh, siapa yang aku bohongi? Kau ingin bertemu denganku, Pak? Iya. Begini. Kau jelas sudah menjadi pria Alpha di gym ini. Dan aku adalah pria yang terjebak dalam mimpi. Aku mengerti, Larry. Aku hanya ingin kembali ke Krusty Krat. Aku ingin kau mengambil alih. Kau adalah pemimpin berbakat, Spongebob. Kau bertanggung jawab atas hal menyenangkan itu sementara aku duduk di area penerimaan. Terus jadi lebih gendut dan lebih pucat. Itu menyedihkan. Oh, Larry. Dengarkan aku dulu. Aku terlalu besar untuk bisa bekerja di pemanggang. Itu membuatku sedih. Ayolah, kawan. Ayo kita berpelukan. Pelukan yang berotot. Aku ingin yang biasa saja. Untuk kehidupan baru kita. Kehidupan baru yang sangat buruk. Apa? Apa yang terjadi? Kawan, kau terlalu banyak minum. Ototmu itu bukan otot tubuh. Itu adalah otot air. Larry, pelukan berototmu sangat hebat. Pelukanmu mengeluarkan air di tubuhku. Itu pelukan biasa. Tapi berotot. Spongebob, tertawa sambil terlentang adalah yang kubutuhkan. Kau adalah instruktur terhebat yang aku temui. Spongebob, ku rasa tertawamu itu terlalu berlebihan. Wow. Keesokan malamnya. Jadi, itu adalah konsumen terakhir kita, Spongebob. Hari yang luar biasa. Kau tahu kenapa jadi luar biasa? Karena Tuan Krabs tidak ada di Krusty Krab. Aroma apa ini? Tuan Krabs, sudah berapa lama kau di dalam sana? Wapnya terlalu panas. Apa kau ingin mengoleskan mentega di tubuhku? Tolong! Tolong aku! Iya! Tolong aku! Tenanglah. Sekarang kau aman, Nona Kecil. Tidak. Kau, kau telah terjebak ke dalam perangkapku. Sekarang kau milikku, Spongebob si kuat. Jadi, kita ketemu lagi, wajah jahat. Ayo mulai. Dengan senang hati. Kau bilang aku apa? Wajah jahat. Itu benar, kue Spongeboku. Maaf, aku tidak bisa memakai pembeku apapun. Hei, itu curang. Tidak benar. Itu benar. Tidak benar. Itu benar. Tidak benar. Itu benar. Benar. Tidak benar. Tidak benar. Benar. Teman-teman. Lihatlah, tali sepatimu lepaku. Tidak. Benar. Teman-teman. Benar. Tidak. 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 Benar. Jangan khawatir. Aku siap. Selamat pagi, Gary. Aku menangkapmu dengan mulutku pada awalnya. Lagi. Tidak. Hari Selasa adalah saat aku bertemu penjaga perpustakaan setinggi 32 kaki. Tadi malam aku mengalahkan seorang penjahat yang terkenal sangat kejam. Si wajah jahat. Aku menggunakan kekuatan dari otot buatanku. Terima kasih telah menonton! Oh, melegakan sekali. Untuk sesaat, tapi kukira mataku akan menghitap. Sentra Bukik juga dikenas sebagai tokoh polisi. Bagaimana kau tahu kata-kata ini? Masih diklasifikasikan. Ya, bukankah ini heleng kecil si penjahat? Kerja bagus, nak. Kau menangkap penjahat paling terkenal di Bikini Bottom. Gadis kecil manis ini. Kau dapat berhenti pura-pura sekarang, Helen. Itu baru gadisku. Baiklah, bawa dia ke ruang introgasi. Aku mencari formula. Kau dapat menginterogasi tersangka. Aku tidak tahu cara menginterogasi. Bukan pertanyaan dan bertindak tangguh. Pertanyaan dan bertindak tangguh. Mengerti? Oke, Helen kecil. Apa pendapatmu tentang cuaca ini? Aku pikir ini indah. Ijinkan aku bertanya sesuatu. Sudah berapa lama kau jadi orang yang payah? Aku ingin pengacara. Iyuh, jawab saja pertanyaannya. Aku orang bodoh. Aku tidak tahu. Apa di sini panas? Itu karena tekanan. Aku tidak bisa. Baiklah, aku akan mengakui semuanya. Aku... Hai, teman-teman. Spongebob, kaukah itu? Memangnya siapa lagi? Kekecilan ya? Kalian mau lihat? Lebih besar. Lihat kan? Wah, besar sekali. Terima kasih. Lihat, aku mau latihan. Lihat. Ada yang mau jus? Mana? Ayo. Aku beritahu, ototnya besar. Apa kalian melihat Spongebob? Maksudmu Spongebob yang berotot? Dia di sana. Ya, terima kasih. Aku mulai dengan 20 butir telur setiap hari. Kalian percaya? Permisi. Olahraga adalah hidupku. Aku ingat ketika aku masih seperti orang yang di sana itu. Lihat. Seperti aku. Aku ingat ketika aku masih seperti kau. Tapi itu dulu. Ini minumanmu, Tuan. Terima kasih. Spongebob, dari mana kau dapatkan otot-otot itu? Aku ciptakan dengan latihan rutin sehingga beginilah hasilnya. Ups. Ya, aku tidak pernah sebaik ini. Apa rahasiamu? Rahasia olahragamu apa? Ya, apa rahasiamu? Apa rahasianya? Aku... Pertama aku mengangkat lenganku. Dan kemudian lakukan seperti ini. Kau bercanda? Apakah otot-otot ini berbohong? Kita mulai. Selamat datang di kompetisi mengangkat jangkar laguna Go ke-8. Siap, Spongebob? Oh ya, tentu. Tidak masalah. Dikasih master di atasnya, ya. Oh, giliran pertama. Don't Wack. Ini... 200 yard. Wow, kita lihat tayang ulangnya. Mengagumkan. Berikutnya, Larry the Lobster. Terima kasih. 210 yard. Ini dia, Send me dick. Wow, 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 ya. 510 yard. Wow, hebat sekali. Kalahkan aku ya. Selanjutnya, Spongebob Squarepants. Spongebob, 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 Spongebob. Hanya bercanda. Bercanda. Hahaha, itulah Spongebob. Orangnya lucu lebih lucu dari pelawak. Habislah riwayatku. Mereka semua akan tahu kalau aku menipu. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus berusaha. Aku pasti bisa. Aku punya lengan jangka. Aku bukan silamah. Aku penjata tangguh. Hahaha. 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 Yang terjait. Ah, apa. Ha, apa. Pembukaan di perhatian teman-teman. belum selesai. Karena skor sama maka terpaksa kami menambah jamang tambahan yaitu gula. Siapa yang akan membawa pulang emas? Jangan lupa, dia memanggilmu kuning. Ataukah planton dari cambake. Jangan lupa, dia memanggilmu merah cambuk. Jangan lupa cambake. Ini sebagai senang kenangan. Tidak! Namaku bukan Ring! Ring! Aku tidak suka padamu. Aku lebih tidak menyukai-mu. Aku tidak akan pernah menyukai-mu. Rp. 1 kali aku tidak akan menyukai-mu. Merah jamu. Merah jamu. Kau ternyata peduli. Mari kita berjanji untuk tidak berkelahi lagi, kawan. Benar, kawan. Ayo kita pulang. Hei, mau kemana kalian? Kembali, teruslah bertanding. Kau adalah sahabatku. Kau juga sahabatku, Patrick. Kita tetap sahabat, dibikini batamu. Dengan adanya kodi band memberimu kebebasan perpakaian, dengan sedikit... Bagaimana aku mengatakan ini ya? Iya. Dengan sedikit... Ayo, katakanlah spasbot. Ehm, Pisces. Ehm, barangkali kau tidak memperhatikan model rambutku. Wow, hebat. Tidak seperti rambut palsumu yang jelek itu. Rambutku ini asli. Bagaimana kau bisa memanjangkannya secepat itu? Bakat alami. Lihat ini. Wow, hebat. Itu kerja yang sangat bagus. Lihat yang ini ya. Wow, ya ampun. Squidward pasti akan senang. Halo. Hai, Squidward. Kau tidak ikut latihan? Ya, benar saja. Aku banyak pekerjaan sebelum aku jadi terkenal. Baiklah, kami akan menjaga tempat dudukmu. Patrick? Aku ikut. Sampalah sesama pemain band live. Hei, Plankton. Apa itu? Kaos? Wow, bagi saya berjari. Plankton dan para penjuri Petty. Jika kalian tidak suka namanya, maka... Aku suka. Namanya sedikit misterius. Aku boleh yang pink, kan? Bersih seperti tatu. Hei, Plankton. Bisakah lagu kita seperti ini? Dan berubah ke salah satu lagu yang... Ya, sempurna. Sekarang yang kita butuhkan adalah lirik lagu. Tentang sesuatu yang pribadi. Bisa saja suatu rahasia. Atau resep kesukaanmu. Oh, atau tentang teman baru kita, Plankton. Apa? Atau tentang hati kehidupan. Lirik yang terbaik adalah lirik yang dalam dan yang mengungkapkan. Sesuatu yang... Hanya kau saja yang tahu. Rahasia resep. Sekalinya aku cari di kedalaman rahasia-rahasiaku. Inilah yang aku temukan. Itu yang kau maksud, Plankton. Ah, tubuh sempurna yang jadi impianku. Satu minggu kemudian. Oh, tidak. Ada polisi. Mereka tidak boleh melihatku. Kenapa? Kenapa? Para polisi itu suka minta tanda tangan. Mereka selalu mengejarku. Jangan khawatir. Aku akan penyembunyikanmu. Hei, apa yang kalian lakukan di tengah malam begini? Kami sedang menuju ke tempat pertunjukan pertama kami. Kami ini grup Ben. Ben? Oh, ya. Kau punya... Punya apa? Ya, hidungmu. Ya. Jaga agar hidungmu tetap bersih, ya? Tentu saja, Pak. Sudah aman. Jangan katakan hal ini pada siapapun. Ayo, ayo cepat. Jangan khawatir. Aku hanya perlu mengeluarkan kuncinya. Berikan. Serahkan saja pada aku. Ya, formula Krabby Petty ini milik. Oh, maksudku kita akan berserang-senang. Sekarang di mana si Krab menyimpan formula itu? Ya, kita bersenang-senang. Kita akan menjadi bintang. Baiklah, Squidward. Kau siap? Aku siap. Baiklah, Patrick. Kau siap? Plakton, kau siap? Plakton? Datang! Ada apa? Apakah band ini hanya pura-pura saja agar kau bisa mencuri rahasia formula Krabby Petty? Apa? Tidak! Aku di-band karena musiknya, Bu. Setidaknya, aku kembali lagi ke selamaku. Tidak, Plakton. Kami punya sel khusus untukmu. Tapi aku suka selamaku. Kau akan suka sel yang ini. Tidak ada waktu yang terbuang, Plakton. Kita punya 22 tahun untuk latihan band sebelum pertunjukan kita selanjutnya. Satu, dan dua. Bukit! Dia baru boleh pergi setelah menandatangani kontrak ini. Apa yang kau bicarakan? Real estate. Maksudmu semua ini hanya untuk membuat kami membeli rumah darimu? Ya, jika benar-benar ada Pulau Karate, aku akan jadi orang kaya. Maksudmu, aku bukan Raja Karate. Bukan. Tapi kau dapat menjadi Raja Kondominium. Begini, biar ku jelaskan. Benar-benar sederhana. Lihat, jika kau menginvestasikan milikmu di Pulau Kondominium ini, kau bisa melihat perkembangannya menjadi 10 kali lipat. Mungkin kau dan teman kuningmu ini akan suka membuat rencana pembagian saham. Jangan lakukan, Sandy. Gelabanuka, 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 gelabanuka. Aku tidak akan biarkan kau menjalankan rencana jahatmu itu. Kalau begitu rasakan ini. Papa! Pagaimana untuk melakukan Gracias! Kata! Ia! Hmm! Terima kasih telah menonton! 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 Hei! Kalian mau kemana? Jangan tinggalkan aku! Tolong! Aku mohon pada kalian! Aku bisa membuatnya tampan kembali! Tunggu! Lihat! Dia akan tampan lagi! Hanya butuh sedikit usaha! Sedikit ketoran saja! Aku mohon! Kembalilah! Kembali! Kembali! Kembali!